Bapak Ismi, yang pertama saya ngerasa Baik Ini posisi di Hongkong ya Mbak? Iya di Hongkong Suamimu di Indramayu? Iya di Indramayu Wati Namanya Mbak Wati Terus ceritakan Keluhan singkatnya ke Mbak Ismi Apa yang ingin diketahui dari mediumisasi nanti? Pengen tahu aja Kenapa lebih cepat Pembatangan saya Kalau masalah fisik sih Pernah sering sakit Di daerah sensitif Suami ya Sering sakit Kalau di rumahnya Biasanya kan suami Enggak itu Enggak masalah Kalau tiba-tiba Semarang ngomongannya Ke pasar Masalah Itu juga Usaha juga Enggak terus Kayaknya kan Enggak ngomong-ngomong Enggak gagal aja Bisa Atau Ini Ini sih itu Sering didatangin ulaan Gitu ya Oh abad Mbak Ini maksudnya sudah langsung ditarik sama panglimak nih Silahkan tadi tanya Siapa yang menaruh kamu Siapa yang menaruh kamu? Dewi Siapa yang menaruh kamu? Dewi Siapa Dewi? Kamu dipanggil Dewi mbak? Dewi Dewi siapa? Dewi itu nama orang yang suruh kamu Perempuan Yang suruh kamu Perempuan Ciri-cirinya Yang suruh kamu Perempuan Iya Ciri-cirinya gimana? Aduh perempuan Yang suruh perempuan Tujuannya apa? Kamu disuruh tuh tujuannya Dan maksudnya Biar apa? Iya perempuan Biar kamu tuh dibenci Dibenci sama? Dibenci sama? Dia dibenci sama emasnya Dibenci sama suami? Iya Dia pecah Iya sih Maunya gitu Apakah mbak Wati kenal Sama Yang suruh kamu? Tidak sih Lalu Kenapa kok dia tega melakukan itu? Harapan dia apa? Iya Tau sih Pengennya Biar Gak Gak balik gitu Biar gak balik Biar gak balik lagi Balik lagi kemana? Ke Indonesia Ya maksudnya Maksudnya itu Biar Kamu Tidak Bisa Sama-sama Masnya lagi Masnya lagi Oh jadi mau dipisahin mbak Emang dia ini Siapanya mbak Dewi Atau siapanya suaminya? Ini mbak Dewi Mbak Wati Dewi itu siapanya mbak Wati Bukan siapa-siapa sih Terus? Ya pokoknya mau dipisahin aja Gara-gara masalah? Soalnya kan aku senang Kamu suka sama suaminya? Iya Apakah saya pernah punya salah sama orang itu? Gak Dia suka sama suamimu? Suka sama suami saya? Iya Rumahnya mana dia? Ya deket sih Tetangga di Indramayu? Iya Dia tau Soalnya tau Sebenarnya kalau tau ya tau Yang tau siapa? Iya sih deket kok Kamu tau orangnya mbak? Coba Kamu Apa tanya lagi Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ya seperti apa? Apa satu desa juga? Iya sih Ya kalau dikasih tau nanti kamu ya kenal Kan deket soalnya Ya gak apa-apa dikasih tau aja Pengen tau saya Apakah dia gak peduli kalau suaminya sudah harus punya istri? Oh Kan namanya suka sama siapa aja boleh Kan dia sendirian Loh dia kan punya istri? Ya tapi kan sendirian Istri jauh maksudmu? Iya Ya bukan berarti terus kamu boleh mencintai suaminya dong? Kamu mau ngambil suaminya? Iya Parketnya? Parketnya? Ya mau Masalah harta Memang suaminya kaya? Tidak Terus? Ya sepa aja Harapan dia? Nanti kan gampang soal itu kan gampang uangnya Harapannya harus bisa? Kan gampang uang gitu ya Iya Kan juga kan masih muda Emang suamimu masih muda mbak? Lebih muda dari kamu Berapa umurnya? Ya pokoknya masih muda sih Tapi emang Pokoknya suami saya itu awet muda sih Oh gitu Kamu udah punya anak mbak? Punya Sama dia satu Iya sih Kan memang kamu kan tau Kalau kamu itu Memang Maunya tuh Diati benci Dari dulu juga kan kamu dibuatnya gitu Dari dulu? Yang dulu Yang dulu juga gitu Oh maksudnya suaminya Emang enggak sebelumnya yang ini udah nikah? Pernah nikah sebelumnya? Udah Iya Coba ceritakan kalau yang sama suami yang dulu gimana ceritanya? Kalau yang itu memang dibuatnya gitu Jadi biar kamunya tuh dibenci Biar enggak jadi enggak bisa lagi punya pasangan yang bisa sama-sama kamu hidupnya gitu Sama yang dulu dibuat supaya tidak punya judo lagi? Iya Hubungannya sama yang dulu baik? Maman tanpa baik enggak hubungannya? Enggak Jadi sama yang dulu juga dapat kiriman? Iya Makanya dia itu nempel di itunya kamu Kemaluan? Iya Ya di dalamnya itu Di rahimnya? Iya Makanya itu suka Ngesakit Suka berair Kegatau gitu Keputihan kayak gitu mbak? Berarti yang dikembaluan Berarti yang dikembaluan kiriman dari mantannya? Iya Nah kalau yang kiriman perempuan itu? Ada yang senang sama suami kamu Ya aku disuruhnya gitu Suami yang dulu Eh apa suami yang sekarang? Yang sekarang Yang dulu kan memang maunya Kamu itu tidak Tidak bahagia Karena kamu Karena suami yang sekarang tuh lebih ganteng Oh makin sakit hati yang mantannya Iya sih Jadi Kalau yang dulu kan jelek Iya sih Jadi semua ada resikonya Suaminya yang sekarang gara-gara ganteng Jadi malah disukai cewek lain Ya memang juga gitu Diam-diam tapi kan juga nakal Bu Yang nakal siapa? Suaminya? Kamu sakit lah loh Ya kan namanya juga laki-laki Laki-laki jauh dari istri gitu Iya Terus si suaminya ini suka gak perempuan yang suruh kamu? Ya tau Tau tapi gak suka Ya kan Awalnya gak mikirin kalau mau sama dia Awalnya berteman mereka? Ya kena gitu kan Karena satu Kampung Yang gak gitu Tadi jadinya gak mikirin kamu Kalau Apa Diteleponin Biar gak mau Mau ditanya apa Nanti dia pasti marah Maunya biar gitu Berantem Terus aja Berantem Jadi targetnya biar Biar diteleponin Dia kan ganteng katanya Mau gitu Terus biar bisa tuh tujuannya Gak mau sama anaknya Mau senang-senang saja kan Biar dia mau Mau antar-antar gitu Mau antar-antar? Ya Maksudnya biar dia nurut ingetnya Ke itu terus Itu perempuan itu Oh jadi perempuan itu suami tadi Kamu coba ingatkan mbak Ada perempuan bernama Dewi Yang kamu kenal itu siapa? Gak tau Gak tau Dewi itu Dewi itu Nyai Dewi Oh nama Nama ininya godangnya Nyai Dewi Ya Oh bukan nama yang nyuruh mbak Itu nama dukunnya Terus yang nyuruh nama yang sentas Tapi yang laki-laki itu Yang hitam Itu Aku datang Sudah ada Nyai Dewi itu nama kamu? Ya Oh ini makhluknya namanya Kalau yang laki-laki Hitam itu Ada disitu Sudah ada Saya datang Sudah lama berarti Yang mudah duluan mbak kiriman mantan Yang hitam itu Bikin dia sakit di perutnya Atau di Lemuk kemaluannya ya? Itu kan sudah lama Soalnya kan sudah lama Masalahnya Mbak sudah lama caranya? Semuanya dulu Sudah sudah lama dari tahun 2011 10 tahun sudah Ya ya sudah lama Kalau yang nyai Dewi ini disuruhnya untuk apa? Ya untuk itu suaminya Senang sama suaminya Berarti ini makhluk sejenis pelet gitu mbak Ya kan soalnya suaminya ganteng Jadi makhluknya ini Bukan buat nyakitin Tapi buat Biar suaminya biar seneng Masih perempuan itu Tapi efeknya jadi kembak Jadi benci gitu loh Enggak benci Jadi bawahnya maunya marah terlalu Bukan benci Tapi pengen marah mulu Dibuat panas awalnya Iya Terus ada makhluk apa lagi Selain Nyai Dewi Sama yang hitam tinggi Atau berbulu ya? Iya Makanya gatal itu Gatal ya? Jadi kemaluannya gatal mbak? Ya sama itu selangkangannya Yang benar disitu Itu makhluknya berbulu itu Terus apalagi makhluk yang di badannya? Itu dua Itu dua Dua Tapi kan jadi mengganggu Mau gak kamu pergi dari badannya dia? Karena kamu tahu kan memang suamimu itu kan Jadi kan orang-orang itu Perempuan itu kan Dia itu jadi penasaran Perempuan itu penasaran Perempuan itu penasaran Padahal Tengah suamimu itu Tengah suamimu itu yang buat perempuan-perempuannya itu pada penasaran Emang ada berapa perempuan yang suka Tengah suaminya? Ya ada dari dulu juga ada Terus sama dia juga ada yang mau Sebelum sama kamu kawin Ada yang mau juga Tapi pada saat Soalnya kan dia bersih Ya makanya kamu tahu kan Perempuan itu Oh jadi suamimu yang sekarang ini punya mantan juga gitu mbak? Ya iya Apakah mantan suaminya masih ganggu? Ya pokoknya sama-sama itu sakit hati kan Kamu tahu tidak kan namanya itu Jadi yang ngerjain itu mantanmu juga ada Mantan istri suamimu juga ada Iya Jadi yang ngerjain itu Ada tampur tangan mantan suami saya juga Iya Makanya apa yang dari Kamu tahu kan tidak jauh dari situ Mantan istri dari suaminya? Iya Mantan istri dari suamimu gak jauh dari situ rumahnya ya? Iya Apa masih suka dia? Iya Dia sendiri kan Seperti yang perempuan yang mengganggui matanya Tapi kan dia kan benci Udah gak suka Gak suka Nah iya si suaminya gak suka Ya tapi mau dibuat gitu Supaya Dia juga sama Supaya dia itu benci ke kamu Oh jadi selama ini Walaupun di depan udah baik sama saya Gini gitu Mantan istrinya itu ternyata Menyimpan masih Menyimpan hati Kamu tahu kan namanya siapa ingat tidak Ini ya Ada kaknya ada haknya ya Ada kaknya juga Bener gak? Iya Yang mantan istrinya semua bisa ya Perempuan itu kah yang dimaksud? Tapi Tapi perempuannya itu biasa saja sih Dia gak mau ngomong nama Tapi ngomong itu dirinya Hitam ya orangnya Padahal dia sudah sama orang Dan udah Dan nikah sama orang Tapi Kok masih ngerjari? Belum Belum Tapi dia dekat sama orang Pacaran terus Artinya sudah punya laki-laki lain sebenarnya Iya Tapi dia itu Dia itu nyesal Maunya balik gitu Oh Maunya balikan sama suami sayang Ya kan kamu Kamu kan tidak tahu hatinya orang Makanya dia itu Ngasih tahu nih Saya takut kalau disini nanti sayangnya Dikepukin? Iya Saya gak bisa kembali Nih Dewi ini memberikan informasi Karena takut kalau disini dikepukin Ada ya enak Memanggilnya enak Nih Dewi Nih Dewi mau Kesini gak? Jangan dibadannya Jangan janggu orang Kalau misalnya dipanggilnya enak Bukan Udah lah Balik enak lah Misalkan gak usah balik disini aja Enggak Nih Dewi ini muslim apa bukan? Iya Enggak Enggak Itulah Maksudnya Enggak 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 Sembayang Enggak Tapi muslim Bapak aja Bapak aja ya Buat panglimah ya Mokobat Mokobat Mau tobat Maksud islam mau gak? Mau? Iya Tapi saya jadinya Enggak boleh di Kemana-manai Jangan di Tangan diapain Jangan taruh di seribu pintu Jutro kamu mau di tempat yang bagus Enggak Saya enggak mau disiksa maksudnya Enggak mau disiksa Enggak akan disiksa Enggak cepat Alhamdulillah Alhamdulillah Iminah syaitan Iminah syaitan Mirrojim Bismillah Bismillah Mirrohman Mirrohim Ashadu Allah Bismillah Bismillah Waishhadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Yang matutku sembah Selain Allah Bahwasannya Nabi Muhammad itu Keputusan Allah Alhamdulillah Selamat ya Kamu sudah jadi muslim Semua ikut ya tadi Berapa makhluk yang ikutnya Dua Dua Ini Dewi sama siapa? Lagi-lagi itu Yang hitam? Iya Alhamdulillah kalau dia sudah mau Ini Dewi ini sudah tua Tidak tua Udah Nyai-nyai Sekarang Dewi mau ngomong apa ke Mbak Fatih? Sudah Saya tidak ganggu lagi Baik-baik Dibaikin Jangan curiga Terus Karena kan bisik-bisik Supaya curiga Selanjutnya Tiga Kalau Mbak Mbak punya pikiran curiga harus dilawan Itu bisikan setan itu Jadi jangan mengikuti bisikan kami lagi Jadi sekarang ikuti perasaan kerinduannya saja yang disampaikan Sama-sama Sama-sama Kangen Kadangnya Itu saja yang disampaikan kalau pas telepon Mbak Jangan membuat Apa ya Jangan terpancing Sana nanti jadi makhluk yang baik ya Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 ya Allah hancurkan ya Allah hancurkan ya Allah hancurkan segala memikian dan sihir dalam badannya ya Allah dalam tulang dalam darahnya dan di sebuah kata tubuhnya ya Allah hancurkan ya Allah sehatkan ya Allah Allah Allahumma nursamawati wal-adha wal-adha wal-arsil bayanullah sifatullah al-adha nubuah wajayna wajaykal karim ya Rasulullah Allahumma di sultanil lajim wajil manil karim wajil wajihil karim wajil kalimati tamadhi wadawati mustajabatnya akhiliyasani walusaini minanfusil haki'an kudrati wa nadirina wainul insi wal-jinni wa iya baladhinaka parulizlikunaka bihaqusari lama semu jikra wa yakuluna inna hudamajnun wa mahuwa ila hikrulil alamin wa mustajabat luqmanil haki'an wa mustajabat kurandahi wa rizadula iman upnu daudatawiyan umri wasahi ajusari wa bihajar lepas aja mbak kalau pengen nangis nangis aja jangan ditahan mbak sambil terus sikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh